Hasil FP1 MotoGP Argentina Takanakagami tercepat Pembalap LCR Honda Idemitsu Takaki Nakagami berhasil mencatat waktu tercepat dalam sesi latihan bebas pertama FP1 MotoGP Argentina di sirkuit termas di Rio Hondo pada Sabtu 2 April 2022 Pada Kamis 3 Maret 2022 Nakagami sempat dites positif COVID-19 sehingga dinyatakan absen Namun pada Jumat 1 April 2022 ia menjalani tes PCR keempat dan hasilnya negatif Ia pun segera berangkat dari Barcelona menuju Argentina dan turun lintasan Pembalap asal Jepang ini diikuti oleh pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo di posisi kedua dan pembalap Red Soul Honda Paul Espargaro di posisi ketiga Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Aprilia Racing Alex Espargaro dan pembalap Monei VR 46 Racing Team Marco Beseci Berikut hasil FP1 MotoGP Argentina 2022 di sirkuit termas di Rio Hondo Pembalap Monei VR 46 Racing Team